Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala alihi wa sahbihi wa ala hama ba'd Bermin Sama TV yang dimiliki Allah SWT Dan dimanapun anda berada Bahagia rasanya bisa kembali Menghiasi layar kecanda pada malam hari ini Tentunya di program Tajwi Time Nah, Bermin Sama TV yang dimiliki Allah SWT Apa kabar anda di malam hari ini Semoga semuanya dalam keadaan Sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan Pada jalan Allah SWT Kemudian Bagi anda yang baru bergabung bersama Dengan kami di program Tajwi Time Kami ucapkan Ahlan wasahlan Di studio telah hadir bersama dengan Kita ya, ada Ustaz Hasbin Abdurrahim SPDI Assalamualaikum Ustaz Apa kabarnya di malam hari ini Alhamdulillah baik-baik Baik Bermin Sama TV yang dimiliki Allah SWT Pada segmen yang telah lalu Kita membahas tentang Mahurujul Khuruf Kemudian Nun Sukun Tanwin Dan pada malam hari ini Kita akan membahas tentang Nim Sukun Ya, Nim Sukun Mungkin anda sudah tidak sabar lagi Untuk mendengarkan Seperti apa Pemaparan Ustaz Hasbin Abdurrahim Pada malam hari ini Baik Untuk mengefesensikan waktu Kita persilahkan kepada Ustaz Untuk membagi-bagikan ilmunya Di malam hari yang penuh berkah ini Fadal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Di lewat-lewat layar kaca Umat TV Mudah-mudahan pertemuan ini Senantiasa Allah berkahi Allah senantiasa memberikan kepada kita Ilmu yang manfaat Dengan Kita mempelajari Kitab Sucinya Salawat Senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW Beliulah yang Membawa kita dari alam kegelapan Menuju alam yang terang-berang Dengan dinul Islam Para pemirsa Umat TV Dimanapun berada Alhamdulillah Bab demi bab Telah kita lewati Telah kita lewati tentang Hukum mempelajari ilmu tajwid Kita juga telah mempelajari Tentang hukum Nun sukun Begitu pula Telah kita mempelajari Tentang sifat-sifat huruf Makhwarijul huruf Dan insya Allah pada malam hari ini Kita sedikit Sama-sama belajar tentang Hukum mem sukun Hukum mem sukun Atau mem mati Mim mati Itu hanya ada tiga Hukum yang akan Terkait dengan Mem sukun tersebut Seperti mungkin kita lihat di Layar kaca kita Ada papan tulis Tertulis disitu Ada Mim sukun Kemudian terbagi tiga Hukum yang akan Muncul Bila kita Menemukan di dalam Al-Quran Nanti dalam bacaan kita Mendapatkan Mim sukun Maka Kalau dia bukan Hukumnya itu Yang pertama namanya Idgham Mimi Maka Dia adalah Ikhfa syafawi Ataukah Dia itu namanya Idhar syafawi Hanya tiga Hukum yang ada Bila kita menemukan Mim sukun Dalam Al-Quran Sebagaimana kata Nazam Di dalam kitab Al-Jazari Dikatakan Ahkamuha thalathatun Liman dobat Ikhfaun idghamun Wa idharun Faqat Hukum Mimati Menurut para ulama Hanya terbagi Atas tiga Iaitu Ikhfa Syafawi Idgham Mimi Dan Idhar Syafawi Inilah Para pemirsa Yang akan kita Jelaskan Satu persatu Pada malam hari ini Mudah-mudahan Pada bab ini Kita bisa Memahami Karena Sangat banyak sekali Para pembaca Al-Quran Yang terkadang Banyak melakukan Kesalahan Terhusus Di dalam Hukum Mim sukun ini Oleh karena itu Para pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah SWT Mari kita perhatikan Satu persatu Penjelasan tentang Hukum Mim sukun ini Yang pertama Kita akan Jelaskan tentang Ikhfa Syafawi Atau Kita ambil dari sana dulu Idgham Mimi Seperti yang ada di layar Kita akan jelaskan Yang pertama Yang ini Mim sukun Yaitu Idgham Mimi Apa itu Idgham Mimi Idgham Mimi Itu disebut juga Sebagai Idgham Mutamathilain Idgham Mutamathilain Idgham Mimi Juga disebut Sebagai Idgham Mithlain Idgham Mithlain Sama saja Intinya bahwa Idgham Mimi Itu adalah Apabila Ada Mim sukun Bertemu dengan Mim Yang berharakat Jadi Mim sukun Seperti ini Ada Mim sukun Lalu kemudian Bertemu dengan Mim Yang berharakat Maka Di dalam ilmu Tajwid Itu namanya Idgham Mimi Yang lalu telah kita Pelajari tentang Idgham Idgham artinya Memasukkan Mim Artinya Mim Jadi memasukkan Mim ke dalam Mim Itu maksudnya Idgham Mimi Memasukkan Mim Kedalam Mim Baik Pengertian Idgham Mimi Ialah Damjul Mim Al-Ula Fil Mim Al-Tani Bi Haythu Yasirani Miman Wahidatan Mushaddadatan Tajdidan Nakisan Liwujudil Gunnah Jadi Memasukkan Mim pertama Kedalam Mim kedua Sehingga Kedua Mim itu Menjadi Satu Mim Yang bertajdid Dengan Tashrid Yang agak Lemah Untuk Mewujudkan Gunnah Jadi Mim yang pertama Dileburkan Kedalam Mim yang kedua Lalu Kemudian Terwujud Suara Gunnah Jadi ketika bertemu Mim sukun dengan Mim Maka nanti Bacaannya Ada dengung Ada dengung Dalam Membaca Mim Sukun Ketemu Dengan Mim Contoh Kita membaca Alayhim Mu'sada Mungkin saya tulis Contoh Mim Kelihatan Layar kaca Alayhim Mu'sada Jelas Ini ada Mim sukun Ini Mim Mim sukun Bertemu dengan Mim Berharkat Bumma Maka Dalam Ilmu Tajwid Ini namanya Iduham Mimi Ketemunya Mim sukun Bertemu dengan Mim Maka Dalam Ilmu Tajwid Disebut dengan Iduham Mimi Yang Bila kita Membaca Al-Quran Maka Harus Didemungkan Harus Didemungkan Tidak Boleh Kita langsung Membaca Alayhim Mu'sada Alayhim Mu'sada Tapi harus Alayhim Mu'sada Tahan dulu Tahan Tiga Harkat Atau Satu Alif Satu Setengah Alif Jangan Tergesa-gesa Setelah itu Baru Lanjut Jadi Alayhim Mu'sada Contoh Lain Lakum Lakum Ma Fil Ar Lakum Ma Fil Ar Mim Sukun Atau Lahum Mathala Lahum Mathala Jadi Sekali Lagi Bila kita Mendapatkan Di dalam Al-Quran Nanti Mim Sukun Dimanapun Ia Berada Lalu Kemudian Mim Sukun Itu Bertemu Dengan Mim Maka Jangan Tergesa-gesa Tapi Dengungkan Dengungkan Dulu Bacaan Tahan Dulu Bacaan Tahan Dulu Suara Kita Di situ Selama Tiga Tiga Harkat Jadi Atau Satu Setengah Alif Satu Setengah Alif Contohnya Alayhim Mu'sada Jangan Sampai Alayhim Mu'sada Ya Saya Kira Jelas Itu Tentang Hukum Mim Sukun Ketemu Dengan Mim Dalam ilmu Tajwid Namanya Idrom Mimi Ya Oke Selanjutnya Yang kedua Namanya Ikhfa Syafawi Ya Namanya Ikhfa Syafawi Ya Ikhfa Secara Bahasa Artinya Sembunyi Samar Secara Istilah Ya Sudah Kita Jelaskan Pertemuan Pertemuan Yang Lalu Ya Ketika Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Hijai Ya Huruf Ikhfa Namun Untuk Hukum Mimsukun Ketemu Dengan Huruf Ini Huruf Yang Ada Di Dalam Hukum Mimsukun Namanya Ikhfa Syafawi Itu Memiliki Hanya Satu Huruf Yaitu Huruf Ba Jadi Bila Ada Mimsukun Ketemu Dengan Ba Hanya Ba Saja Dalam Ilmu Tajwid Namanya Ikhfa Syafawi Ikhfa Artinya Samar Syafawi Artinya Bibir Artinya Samar Di bibir Maka Kita Harus Menyamarkan Suara Kita Di bibir Itu Namanya Ikhfa Syafawi Lebih Jelasnya Kita Kasih Contoh Dalam Surah Al-Fil Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Tarmi Him Bi Hijara Kita Tulis Contohnya Nanti Dalam Surah Al-Fil Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Tarmi Him Bi Hijara Tim Min Sijil Ya Oke Naur Oke Mim Sukun Bertemu Dengan Bak Mim Sukun Bertemu Dengan Bak Mim Sukun Sekali lagi Bertemu Dengan Bak Maka Hukumnya Namanya Ikhfa Syafawi Ikhfa Syafawi Ya Jadi Bila kita Mendapatkan Mim Sukun Bertemu Dengan Bak Di dalam Al-Quran Maka Cara Membacanya Kita Harus Membaca Dengan Dengu Dibaca Dengan Dengu Atau Dengan Samar Tidak Boleh Tergesah Gesah Juga Tapi Harus Ditahan Seperti Dalam Surah Al-Fil Ini Kita Membaca Tarmi Him Bi Hijarat Min Sijil Jangan Sampai Kita Membaca Tarmi Him Bi Hijarat Min Sijil Kita Tergesah Membaca Lalu Kemudian Kita Tidak Mendengungkan Atau Kita Tidak Membaca Samar Bacaan Ketika Mim Sukun Bertemu Dengan Bak Ya Itu Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi Kemudian Yang Terakhir Namanya Ilhar Syafawi Mim Sukun Bila Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Hijai Selain Mim Dan Bak Maka Baca Hukum Bacaannya Bernamanya Ikhfa Ilhar Syafawi Ilhar Artinya Jelas Syafawi Artinya Bibir Jadi Jelas Di Bibir Ya Oke Contoh Ya Bisa Sudah Sui Ya Contoh Ya Sangat Banyak Contohnya Sumpama Di Dalam Surah Al-Fatiha Wairil Maghubi Alayhim Walad Dallin Ya Banyak Ya Atau Alhamdu Alhamdu Lillahi Alhamdu Oke Ada Mim Sukun Bertemu Dengan Dal Ya Alhamdu Maka Jangan 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 Sampai Kita Membaca Dengan Dengung Disitu Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Adanya Mim Sukun Bertemu Dengan Selain Ba Dan Mim Kalau disini Bertemu Dengan Huruf Dal Maka Harus Dibaca Dengan Izzhar Izzhar Artinya Dengan Jelas Tidak Boleh Dibaca Dengan Dengung Tidak Boleh Dibaca Dengan Samar Jadi Alhamdulillah Jangan Sampai Alhamdulillah Salah Sama Wairil Maghubi Alayhim Walad Dhalin Jangan Sampai Wairil Maghubi Alayhim Walad Dhalin Dan Sangat Banyak Yang Biasa Sedengar Membaca Seperti Ini Karena Itu Perlu Kita Tahu Bahwa Khusus Untuk Mimsukun Ini Itu Hanya Ada Tiga Ada Tiga Hukum Yang Terkait Ketika Kita Membaca Al-Quran Yang Pertama Namanya Idul Ghamimi Yaitu Apabila Mimsukun Bertemu Dengan Mim Maka Itu Dibaca Dengan Dengung Kemudian Apabila Mimsukun Bertemu Dengan Bak Maka Namanya Ikhfa Syafawi Juga Dibaca Dengan Samar Tambah Plus Dengung Jangan Tergesah Kemudian Yang Ketiga Namanya Ilhar Syafawi Itu Harus Dibaca Dengan Jelas Di Bibir Tidak Boleh Dibaca Dengan Dengung Seperti Ikhfa Syafawi Atau Idul Ghamimi Husus Ada Penekatan Husus Kata Para Ulama Dikatakan Bahwa Dikatakan Bahwa Hati-hati Hendaklah Berhati-hati Bila ada Mimati itu Menghadapi Waw Atau Fak Jangan Sampai Ikhfa Bacaannya Maksudnya Bila kita Mendapatkan Mim Sukun Itu Bertemu Dengan Fak Dan Waw Kita Disuruh Lebih serius Lagi Dalam Mengidharkan Lebih serius Lagi Dalam Membaca Jelas Karena Fak Dan Waw Itu Itu Sama Makhros Mim Jadi Mim Rasakan Mim Itu Berada Di Bibir Di Bibir Ketempat Keluarnya Fak Juga Begitu Waw Juga Begitu Sama Sama Huruf Yang Makhros Ada Di Bibir Maka Ketika Ada Mim Sukun Bertemu Dengan Waw Dan Fak Maka Kata Para Ulama Ulama Kiraah Bahwa Hendaknya Kita Lebih serius Lagi Dalam Mengidharkan Lebih Hati Hati Lagi Jangan Sampai Dia Tersamarkan Bacaannya Contoh Kita Jangan Sampai Kita Membaca Gairil Magdu Bi Alayhim Bi Alayhim Jadi Langsung Saya akan Masuk Di Waw Alayhim Wa Jadi Langsung Alayhim Wa Tapi Alayhim Jelaskan Matikan Betul-betul Mati Alayhim Walad Dhal Atau Di dalam Surah Apa Seperti Kata Mimsukun Ketemu Dengan Fa Hum Fi Ha Hum Matikan Jelas Huruf Mimnya Lalu Kemudian Fa Disebut Jangan Sampai Dia Tersamarkan Ketika Dibaca Jadi Kita Langsung Saya akan Mim Itu Masuk Di huruf Fa Jadi Suara Kita Tersamarkan Dia Tidak Jelas Itu Bukan Namanya Ilhar Syafawi Ya Namanya Ya Makanya Para Ahli Quran Mengatakan Hati-hati Dan Perjelas Disitu Beda Dengan Huruf-huruf Yang Lain Selain Dari Huruf Wa Dan Ba Itu Ilharnya Biasa-biasa Aja Namun Khusus Bila Ada Mimsukun Bertemu Dengan Wa Dan Fa Ini Karena Sama Makhros Atau Berdekatan Makhros Maka Kita Dianjurkan Untuk Lebih Mengilharkan Mengilharkan Jangan Sampai Dia Samar Apatah Lagi Sampai Dia Demu Iya Jadi Samar Itu Kita Baca Kita Sampai Baca Seakan-akan Mim Itu Tidak Terbaca Dia Langsung Masuk Di Huruf Karena Makhros Mim Dengan F Hampir Perdekatan Hampir Sama Makhros Jadi Harus Seperti Jelas Jelas Mim Sukunnya Mati Betul-betul Mati Lalu Kemudian Kita Baru Masuk Kedalam Fa Huruf Setelah Mim Sukun Tersebut Jadi Sekali Lagi Bila Kita Mendapatkan Mim Sukun Di Dalam Al-Quran Ingat Bahwa Itu Hanya Ada Tiga Hukum Yang Akan Kita Dapatkan Kalau Dia Bukan Mim Maka Dia Ikhfa Syafawi Kalau Bukan Kedua Itu Maka Dia Adalah Ilhar Syafawi Yang Pertama Yaitu Mimi Dengan Ikhfa Syafawi Itu Dibaca Dengan Dengung Kurupnya Bila Mim Sukun Ketemu Dengan Mim Dan Mim Sukun Ketemu Bak Namun Bila Kita Mendapatkan Mim Sukun Tidak Bertemu Dengan Mim Dan Bak Maka Kita Harus Baca Dengan Jelas Tidak Boleh Dengung Dan Tidak Boleh Dibaca Dengan Samar Sekali Lagi Itulah Hukum Yang Terkait Dengan Hukum Mim Sukun Mudah Mudah Apa yang Kita Jelaskan Sedikit Penjelasan Ini Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Kita Di dalam Membaca Al-Quran Nanti Mudah Mudah Kita Memperhatikan Bacaan Kita Ketika Kita Membuka Al-Quran Melihat Mushaf Perhatikan Bila kita Mendapatkan Mem Perhatikan Baik-baik Ini Mem Bertemu Dengan Ba Atau Bertemu Dengan Mem Kalau Dia Mem Sukun Bertemu Dengan Mem Maka Tahan Dengung Dengungkan Dengungkan Tahan Tiga Harkat Atau Satu Setengah Alif Begitu Apabila Ada Mem Sukun Bertemu Dengan Ba Maka Juga Harus Ditahan Samarkan Bacaannya Plus Dengungkan Juga Namun Bila Ada Mem Sukun Tidak Bertemu Dengan Ba Atau Mim Maka Jangan Sekali-kali Kita Membaca Dengan Dengung Dan Jangan Membaca Dengan Samar Tapi Harus Diperjelas Bacaannya Terhusus Apabila Mim Sukun Bertemu Dengan Waw Dan Fak Lebih Khusus Lagi Lebih Kita Berhati-hati Lagi Lebih Ditekankan Lagi Lebih Jelas Lagi Ikh Idharnya Disitu Ya Harus Lebih Jelas Lagi Idharnya Karena Mim Itu Bertemu Dengan Huruf Yang Sama Makhruj Yaitu Waw Dan Fak Mudah-mudahan Apa yang Kita bisa Jelaskan Sedikit Penjelasan Ini Bisa Memberikan Manfaat Ya Selanjutnya Tafadol Baik Mirsoma TV Yang dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dimanapun Anda Berada Sangat menarik Apa yang Tadi Sampaikan Ustadz Pada Malam Hari ini Dan beliau Telah Membagikan Ilmunya Kepada Kita Semua Di Program Tajwi Time Hukumi Mati Ustadz Bahas Pada Malam Hari ini Dan Ada Beberapa Bagian Yaitu Idhga Mimi Ikhva Safawi Ithar Safawi Baik Kemudian Bagi Anda Yang baru Bergabung Bersama Dengan Kami Di Program Tajwi Time Kami Ucapkan Marhaban Bikum Baik Ada Banyak Pertanyaan Yang Telah Masuk Di Menjadadaksi Kita Ada Dari Al-Furkan Lambara Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Bagaimana Cara Menghitung Satu Setengah Alif Satu Setengah Alif Iya Pedal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamuala Rasulillah Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Mawwala Amma Baat Iya Pertanyaan Dari Lambara Iya Salam Buat Lambara Iya Lambara Ini Tempat Kelahiran Saya Iya Iya Yang Bertanya Ini Kayaknya Iya Dari Pesan Mengenal Dengan Baik Mengenal Baik Dengan Saya Bahkan Abi Dan Umi Saya Disitu Alhamdulillah Selamat Mendengarkan Siaran Kami Dari Sini Oke Jadi Cara Menghitung Satu Alif Atau Satu Harkat Itu Bagaimana Satu Harkat Atau Apa Apa Ya Saya Mengatakan Tadi Ukurannya Sama Dengan Tiga Harkat Tiga Harkat Caranya Itu Gini A Itu Satu A A Jadi Tiga Jadi Kalau Mereka Masih Garis Ini A A A Ini kan Sama Semua Iya Bisa Dilihat Ukurannya Jadi Saya Mengatakan A A A Tiga Alif Tiga Harkat A Iya Tiga 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 Huruf A A A Gabung A Jadi Seperti Itu Jadi Taurmihim Taurmihim Bi Hijarah Iya Kan Sama Ya Jadi Kasih Tiga Alif Kalau Dua Harkat Kan A A A Contoh Alhamdulillah Rabbil A Iya Begitu Aja Panjang Ini Dua Iya Tapi Kalau Taurmihim Bi Hijarah Iya Itu Atau Kita Mengatakan Dua 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 Harkat Ini Sama Dengan Satu Alif Makanya Saya Mengatakan Satu Setengah Alif Jadi Dua Harkat Itu Sama Dengan Satu Alif Iya Namun Di Dalam Hukum Idugam Mimi Dengan Ikhva Syafawi Itu Tiga Harkat Tiga Harkat Artinya Satu Setengah Alif Panjangnya Satu Setengah Alif Jadi Seperti Tadi Sama Kalau Kita Mengucapkan Ba 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 Seperti Itu Caranya Kita Menghitung Jadi Nanti Yang Dimainkan Adalah Perasaan Kita Sudah Tidak Pakai Gerakan Gerakan Tapi Sudah Perasaan Yang Kita Pakai Bahwa Ini Tiga Harkat Panjang Segini Ini Dua Harkat Ini Nama Harkat Pakai Perasaan Nanti Tapi Cara Menghitung Secara Jelasnya Seperti Itu Kalau Mau Dihitung Jadi Nanti Tapi Ketika Sudah Membaca Nggak Kita Pakai Hitung Hitung Lagi Ada Juga Yang Pakai Ketukan A A A Jadi Seperti Itu Ada Juga Yang Gerakan Ada Gerakan Jadi Ada Yang Seperti Alhamdulillah Alhamdulillah Turun Langsung Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Jangan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kelewat Naik Turun Itu Dua Harkat Alhamdulillah Rabbil Alamin Naik Turun Jadi Ada Kadang Kalau Saya Di depan Siswa Saya Kadang Buang Polpen Polpen Naik Langsung Turun Alhamdulillah Rabbil Alamin Jangan Tinggal Polpen Di atas Baru Turun Tapi Naik Turun Naik Langsung Turun Tidak Karena Kalau Naik Berhenti Di atas Berarti Lewat Dari Dua Rekat Seperti Itu Maka Untuk Tiga Rekat Tambah Setengah Dalam Kira Kira Perusahaan Jadi Perasaan Saya Sudah Tiga Seperti Itu Memang Kita Main Perasaan Juga Main Perasaan Dan Perasaan Harus Dibiasakan Dalam Membaca Al-Quran Makanya Untuk Lebih Mengetahui Perasaan Kita Sudah Benar Harus Diperdengarkan Jangan Kita mengikuti Perasaan Diri Sendiri Tapi Perasaan Kita Ini Kita Harus Ungkapkan Ke Guru Kita Perdengarkan Suara Kita Sudah Benar Perasaan Saya Ini Tiga Harkat Atau Dua Harkat Jadi Untuk Mengecek Atau Untuk Mengetes Apakah Perasaan Saya Benar Dua Harkat Atau Tiga Harkat Itu Perdengarkan Suara Kita Kepada Orang Yang Paham Ilmu Tajwid Ya Baik Ya Pemirsa Soma TV Yang Dua Allah S.W.T Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Al-Furqan Di Lambara Telah Ikut Berpartisipasi Dengan Kami Di Malam Hari Ini Ada SMS Selanjutnya Ustaz Dari Selayar Ini Bismillah Dari Akhwat Di Selayar Ustaz Bagaimana Model Mulut Pada Saat Mengucapkan Huruf-huruf Tebal Seperti Huruf-huruf Tebal Kalau Huruf tebal Terkumpul Dalam Kalimat Khussah Doktin Kil Khussah Doktin Kil Kh Sa Dha Dha T Kof Dha Ini Huruf-huruf Huruf-huruf Tebal Semua Dalam Sifat Sifat Huruf Kita telah Belajar Namanya Isti'la Huruf-huruf Yang dibaca Dengan Tebal Lawannya Namanya Istifal Posisi Lidah Kita Ketika Kita Mengucapkan Huruf-huruf Isti'la Itu Selasuk Terangkat Isti'la Berasal Dari Kata-kata Ala Ala Artinya Naib Artinya Ketika Kita Melafatkan Huruf-huruf Tebal Itu Maka Lidah Posisi Lidah Kita Terangkat Ke atas Ke langit-langit Ada juga Nanti Sifat Namanya Itbak Itu Lebih Khusus Lagi Hurufnya Cuma Empat Yaitu Tadi Yang Disebutkan Huruf Sat Huruf Dot Huruf To Dan Dho Itu Lebih Khusus Lagi Itu Posisi Lidah Saat Melafatkan Sifat Yang Itbak Salah Satu Huruf Isti'la Sifatnya Tebal Tapi Itbak Artinya Kita Telah Jelaskan Di Penjelasan Tentang Sifat Huruf Itbak Artinya Penuh Penuh Artinya Suara Suara Mulut Kita Seakan Lidah Kita Penuh Di Dalam Mulut Kita Contoh Kita Membaca Al To Seakan Penuh Lidah Menuju Ke Lidah Ujung Lidah Kita Menuju Ke Pangkal Lidah Pangkal Gigi Depan Atas Namun Posisi Lidah Dalam Mulut Kita Seakan Memenuhi Mulut Kita Begitu Pula Asli Pakai Sad Begitu Pula Seakan Akan Penuh Seakan Akan Mulut Kita Penuh Dengan Lidah Itu Namanya Itbak Sifat Itbak Tabak Artinya Penutup Jadi Seakan Menutup Mulut Kita Ditutup Oleh Lidah Kita Karena Menyebutkan Huruf-huruf Yang Memiliki Sifat Namanya Itbak Jadi Sekali lagi Bahwa Huruf-huruf Tebal Itu Ketika Disebutkan Dilafatkan Maka Posisi Lidah Kita Naik Ke Atas Ya Bagi Akhwat Diselayar Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Karena Telah Berpartisipasi Dengan Kami Di Malam Hari Ini Kemudian Bagi Anda Yang Mungkin Pertanyaannya Keluar Dari Tema Di Malam Hari Ini Kami Mohon Maaf Karena Tentunya Kami Tidak Akan Membahas Pertanyaannya Ustaz Yang Kami Jawab Adalah Berkaitan Dengan Tema Kami Di Malam Hari Ini Ada Dari Sidrab Dari Muhammad Faiz Pertanyaannya Apa Namanya Kalau Mim Dan Nun Tashdid Yang Ditahan Dan Dengungkan Itu Nanti Masuk Di Pembahasan Tentang Hukum Mim Bertashdid Yang Malam Ini Yang Kita Pelajari Hukum Mim Sukun Atau Mim Mati Tapi Kita Jelaskan Sedikit Bahwa Bila Kita Dalam Al-Quran Mendapatkan Mim Atau Nun Bertashdid Itu Dalam Ilum Tashdid Namanya Gunna Gunna Artinya Dengung Dimana Saja Kita Mendapatkan Dalam Al-Quran Ada Mim Atau Nun Yang Bertashdid Maka Jangan Tergesah-gesah Ketika Membacanya Tapi Tahan Dulu Lalu Kemudian Dilanjutkan Contoh Kita Membaca Surah An-Naba Amma Yatasa Alun Tahan Situ Mimnya Bertashdid Amma Yatasa Alun Atau Kita Membaca Yang Ada Nunnya Bertashdid Seperti Innal Innal Insana La Fih Khus Jadi Inna Jangan Langsung Innal Insana Tapi Innal Insana La Fih Khus Jadi Sekali lagi Bahwa Bila Min Dan Nun Kita Mendapatkannya Dalam Al-Quran Bertashdid Maka Hukum Ilmu Tajwidnya Namanya Gunna Tahan Dan Jangan Tergesah Ketika Kita Membaca Mim Dan Nun Yang Bertashdid Tersebut Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Faiz Disirap Karena Telah Berpartisipasi Di malam Hari Ini Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Ustad Ini Dari Maros Syayma Di Maros Afon Ustad Mau bertanya Kenapa Doma Tain Dan Kasrah Tain Ketika Wakaf Bisa Sukun Sedangkan Fathatain Tidak Apa Nama Hukum Baca Seperti Itu Doma Tain Apa Tadi Apabila Ada Doma Tain Dan Kasrah Tain Bila Dia Berhenti Maka Dia Sukun Iya Sedangkan Fathat Wakaf Dipisah Sukun Sedangkan Fathatain Tidak Apa Nama Hukum Baca Seperti Mumin Mumin Kalau Kita Berhenti Menjadi Mumin Iya Seperti Itu Jadi Apa Ya Muminun Jadi Mumin Memang Begitu Cara Berhenti Ini Berkaitan Dengan Cara Berhenti Dalam Membaca Al-Quran Apabila Dia Itu Nunsukun Akhirnya Walaupun Dia Itu Fathatain Adudah Dommatain Atau Kasratain Maka Harus Dibaca Dengan Sukun Iya Namun Bila Itu Namanya Matarid Lisukun Iya Karena Ingin Berhenti Maka Kita Sukun Ada Pun Seperti Kebanyakan Dalam Surah Al-Kahfi Iya Iwajah Iya Itu Artinya Diganti Iya Aslinya Kan Ada Nunya Terakhir Iwajan Maka Diganti Dengan Iwajah Maka Yang Dihilangkan Adalah Satu Harkatnya Saja Itu Nanti Masuk Hukum Mat Hukum Mat Jadi Dia bukan Mat Arid Lisukun Tapi Nanti Masuk Kepada Mat Mat Iwat Namanya Nanti Kita Kita Jelaskan Insya Baik Pemirsa Umar TV Kami Sampaikan Bahwa Malam Ini Kami Tidak Melayani Layanan Telepon Karena Ada Banyak Yang Telah Meng Calling Tapi Tentunya Kami Tidak Akan Menerima Dan Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Dari Cepu Dari Umi Iza Di Cepu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Pertanyaannya Apa Benar Jika Nunsukun Ketemu Bacaannya Cenderung Suara Mim Nunsukun Ketemu Bacaannya Cenderung Suara Mim Katanya Maksudnya Ketemu Bacaannya Apa Apa Benar Jika Nunsukun Ketemu Bacaannya Cenderung Suara Mim Mungkin Nunsukun Ketemu Jadi Masuk Mungkin Dihukum Nunsukun Hukum Nunsukun Nunsukun Hanya Ada lima Seperti kita Jelaskan Yang lalu Entah itu Ilhar Atau Ikhfa Iduk Bambi Gunna Iduk Bambi Laguna Atau Ikhlab Kalau Dia bertemu Dengan Sukun Bertemu Dengan Ba Maka Tentu Suara Nun Itu Jadi Mim Maka Kita Membaca Min Ba Nunsukun Ketemu Dengan Ba Jadi Mim Ba Dih Mim Ba Dih Bukan Lagi Min Ba Dih Jadi Ikhlab Itu Definisinya Sendiri Adalah Mengganti Suara Nunsukun Menjadi Mim Makanya Di dalam Mushaf Mushaf Yang tertulis Nunsukun Ketika Ketemu Dengan Ba Itu Di huruf Ba Itu Ada Mim Kecil Tandanya Apa Bahwa Nunsukun Itu Akan Diganti Suaranya Dengan Mim Maka Menjadi Mim Ba Di Bukan Lagi Min Ba Di Jadi Betul Nunsukun Disitu Bisa Berubah Suaranya Menjadi Mim Namun Di dalam Ikhfa Bila Nunsukun Bertemu Dengan Huruf Qaf Seperti Mim Qabalik Maka Tidak Bisa Jadi Mim Dia Berubah Hampir Mirip Dengan Huruf Qaf Tergantung Huruf Setelah Nunsukun Itu Ada Yang Mirip Mion Seakan Akan Dia Eng Kalau Dalam Bahasa Kita Ada Yang Nunsukun Bertemu Seperti Nunsukun Ketemu Dengan Ta Min Seakan Akan Dia Apa Nun Itu Suara En Dalam Bahasa Kita Jadi Min Tah Kalau Mion Qabalik Seakan Akan Eng Namun Dalam Iklab Nunsukun Berubah Seakan Akan Dia Adalah Suara Mim Ada Banyak Sekali SMS Yang Telah Masuk Di Menjadadaksi Kita Namun Pertanyaan Selanjutnya Yaitu Apa Yang Dimaksud Dengan Idga Mimi Dan Seperti Apa Contoh Bacaannya Tadi Kita Jelaskan Apa Idga Mimi Adalah Apabila Ada Mimsukun Bertemu Dengan Mim Itu Mimsukun Ketemu Dengan Mim Contohnya Kita Sudah Tadi Berikan Contoh Apa Serup Contohnya Seperti Mimsukun 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 Ketemu Dengan Mim Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Mengatakan Lahum Mathala Mumpama Lahum Mathala Ada Berapa Contoh 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 Yang Bagus Contoh Sepertinya Contohnya Tadi Kita Contohkan Alayhim Mu'sada Sudah hilang ya Alayhim Mu'sada Jadi Mim Ketemu Dengan Mim Alayhim Mu'sada Mim Yang pertama Sukun Mim Yang kedua Berharkat Mim Yang pertama Dilebur Dimasukkan Kedalam Mim Yang kedua Lalu Kemudian Kita Demungkan Itu Namanya Idugam Mim Jadi Adanya Huruf Yang sama Bertemu Huruf Yang pertama Sukun Dan huruf Yang kedua Berharkat Maka huruf Yang sukun Itu Dileburkan Suaranya Kedalam Mim Yang kedua Tanpa Harus Terlalu Capek Terlalu Serius Meleburkan Karena Sudah Sama Makhraj Sama Tempat Keluarnya Mim Dengan Mim Jadi Dengan Biasa Saja Alayhim Mu'sada Iya Seperti itu Baik Baik Pemirsa Maw TV Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Kita sudah sampai Di penghujung program Pada program Tajwi Time Kemudian Ada banyak sekali SMS yang telah masuk Di majidireksi kami Di malam hari ini Ada puluhan Kayaknya yang telah masuk Namun Tentunya Kami mohon maaf Kepada Pemirsa Yang telah mengirimkan SMS Kemudian kami Tidak menjawab Pertanyaannya Dan kami juga Terima kasih Ucapkan terima kasih Kepada Pemirsa Yang telah Ikut berpartisimasi Di malam hari ini Kemudian Tak lupa juga Kita ucapkan Terima kasih banyak Kepada Ustadz Telah hadir bersama kita Di studio pada malam hari ini Memudahkan pada segmen selanjutnya Bisa kembali Menemani kita ya Baik Pemirsa Matipi yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Kami pamit Dan undur diri Dari hadapan anda Semoga Apa yang telah Anda Dengarkan tadi Ada banyak manfaat Yang bisa Anda dapatkan pada Program Tajwid time ini Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh